The Palace Jowler, yang merupakan sebuah brand perhiasan berjuluk National Jowler, baru saja meresmikan gerai barunya yang berlokasi di Trans Studio Mall Bali. Ini merupakan gerai kedua The Palace Jowler di Bali, setelah gerai pertamanya hadir di level 21 Mall Denpasar. Peresmian gerai baru ini dilakukan Jumat 18 November 2022. The Palace Jowler merupakan merek perhiasan yang menjadi bagian dari Sentral Mega Kencana atau CMK, yang merupakan perusahaan retail perhiasan terbesar di Asia Tenggara. Sejak tahun 1970-an, CMK konsisten menghadirkan koleksi perhiasan berkualitas melalui merek-merek perhiasan yang berada di bawah nongannya, yakni Mondial, Frank Coco, dan The Palace Jowler. Menurut General Manager The Palace Jowler, Jelita Setiva, kehadiran gerai baru di Bali ini merupakan upaya The Palace Jowler untuk lebih dekat dengan para pelanggan, sekaligus memperkuat layanan. Diharapkan, gerai baru ini akan semakin memudahkan masyarakat Bali dan sekitarnya dalam mendapatkan perhiasan berlian dan emas berkualitas sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. The Palace Jowler The Palace yang merupakan sister brand juga dari Frank Enko dan Mondial, kita di bawah naungan PT Central Megatech Jana. Bisa kita bilang kita adalah di only retail toko perhiasan terbesar di Indonesia. Kebetulan hari ini PT CMK melalui The Palace sudah membuka cabangnya yang ke-99, dari ketiga merek toko perhiasan tadi. Dan untuk di Bali, The Palace adalah toko kedua. Kita juga punya cabang sebelumnya sudah buka tiga tahun yang lalu di level 21. Hari ini The Palace membuka cabang keduanya di Bali, yang merupakan toko The Palace ke-40, dan toko CMK ke-99. Yang dijual apa aja bu? Oke, kita punya tiga brand yang terlalu saya sampaikan tadi. Kita punya Frank Enko, ada di seberang sana, otaknya. Jadi begitu masuk, biasanya orang langsung mengetahui perbedaannya. Kalau di Frank Enko, hampir semua barang yang ditawarkan fokusnya ada di berlian. Kalau di The Palace, koleksinya ada emas dan ada berlian. Dan koleksi emasnya juga cukup signifikan, pilihannya banyak sekali. Karena biasanya toko perhiasan itu antara toko perhiasan emas saja atau berlian saja. Tapi The Palace yang mempunyai salah satu tagline terlengkap, selain punya koleksi perhiasan berlian, koleksi perhiasan emasnya juga cukup. Alasan membuka kredisi ini juga? Di Bali, kayaknya dengan kita lihat G20 diadakan di Bali, kita lihatnya salah satu upaya pemerintah untuk membangkitkan perekonomian di Bali. The Palace juga melihat bahwa kita lihat satu-dua tahun terakhir, market dan perekonomian di Bali sudah mulai recover. Dan yang ketiga juga, kita melihat dari sisi kenyamanan pelanggan. Sekarang pelanggan bisa beli di trans atau di level 21 tempur umar, sehingga kita lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Sebenarnya untuk di kota-kota besar di Indonesia, The Palace itu minimum punya cabang, paling tidak di 3 sampai 5 cabang. Cuma memang karena juga availability tempat di setiap pol itu tidak selalu ada, sehingga kesempatan kami untuk kita di Trans Bali ini baru terrealisasi pada hari ini. Ini targetnya, target pasarnya siapa ini, Bu? Ya, kalau misalnya tadi melihat promo-promo yang ada, ada mungkin di poster situ Bapak Ibu bisa lihat perhiasan berlian mulai harga dari Rp888.000. Jadi kalau dibilang segmennya segmen seperti apa, segmennya untuk semua lapisan. Karena selama ini orang taunya berlian satu mahal, kedua takut masuk ke toko perhiasan. Bisa dijual kembali, Bu? Nah, itu sebenarnya informasinya yang tidak pernah sampai ke masyarakat. Jadi orang beli sepatu Rp1 juta, nggak bisa dijual kembali, nggak komplain. Beli perhiasan, bisa dijual kembali, orang nggak tahu. Bahkan kok dipotongnya besar loh, masih bisa dipotong loh. Beli sepatu, beli handphone tuh yang mau launching seharga motor, nggak bisa dijual kembali, nggak komplain. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.